Halo semuanya kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pratama di channel Ilham TV Buat kalian yang baru pertama kali lihat channel ini langsung aja klik tombol subscribe Nah di video kali ini saya mau kasih berita gembira nih buat kalian semua Bahwa di broker XM sedang mengadakan event bonus deposit 100% Dan selain dari itu broker XM juga lagi bagi-bagi kredit bonus sebesar 25 USD Khusus kalian yang memiliki akun mikro dan akun standar Dan sudah melakukan transaksi minimal 1 lot Dan event ini berlaku mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2023 Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan semua bonusnya Langsung saja kalian trading di broker XM Link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom deskripsi Oke langsung saja ke videonya Oke guys di video kali ini sudah mencapai part yang ke 5 ya Nah disini saya masih mengalami kerugian ya dari target saya dengan modal 2 juta menuju 20 juta Tapi saya masih yakin untuk bisa mencapai 20 juta dalam waktu 3 bulan ya dengan modal 2 juta saja Nah disini saya akan melakukan trading lagi di broker XM ya teman-teman langsung aja ke videonya Oke teman-teman disini saya akan trading lagi ya di broker XM Dengan akun real saya dan disini bisa kalian lihat saldo saya minus 82 USD Dengan equity sisa 157 dan kredit bonus 249 ya teman-teman Ya masih jauh ke 20 juta tapi saya tetap yakin Nah ini story saya ya teman-teman di luar konten maupun saat konten ya teman-teman Ada profit ada loss ya tapi masih minus ya teman-teman Nah disini saya akan trading di gold ya dengan 0,05 lot seperti biasa Dan ini pola descending channel yang sudah saya buat ya teman-teman Nah lebih jelasnya kalian bisa lihat disini Nah ini adalah pola descending channel ya teman-teman Polanya seperti ini dia mengalami penurunan seperti ini Nah jika dia break ya break ke atas Nah ketika turun seperti ini lalu break ke atas Maka kita bisa open posisi buy Tapi kalau misalkan belum break ke atas kita open posisi sell ya Mengikuti trendnya yang sedang terjadi Nah disini trend yang sedang terjadi adalah trend turun ya Trend turun Nah disini dia belum break out ya belum ke atas Jadi saya akan open posisi sell ya Nah disini saya udah open posisi sell 2 layer ya teman-teman Nah saya akan tambah satu lagi dengan 500 poin 500 poin atau 50 vips 50 vips Baik take profit dan juga stop loss nya Oke kita pasang dulu garis horizontal nya Kita pasang dulu Nah ini 500 poin ya untuk area stop loss nya Dan area take profit nya juga 500 poin atau 50 vips ya 1 banding 1 Nah ini kita kasih garis horizontal nya dulu supaya kita nggak bingung nanti untuk penempatan area TP dan SL nya Oke nah ini 500 kurang bawah dikit Oke Nah ini open posisi saya sebelumnya ya Nah lalu saya akan open posisi sell disini Nah disini udah open posisi sell ya teman-teman Tinggal kita modify untuk stop loss dan juga take profit nya Kita klik modify or delete order Lalu masukkan stop loss nya Oke untuk stop loss nya di 1909 poin 84 Lalu untuk take profit nya Di 1898 poin 77 Langsung kita klik modify Oke ini stop loss nya dan ini take profit nya ya Teman-teman mudah-mudahan kita akan profit Nah ini untuk yang open posisi sebelumnya juga Akan saya pasangkan stop loss dan juga take profit nya Take profit yang sama Stop loss yang sama Lalu take profit nya juga Saya kasih take profit yang sama 1898 poin 77 Oke Lalu satu lagi Akan saya pasangkan juga Disini Tiga open posisi ya teman-teman Kenapa saya open posisi tiga seperti ini Nah kita lihat di sini ada tiga open posisi ya teman-teman Oke nah ini supaya kalian jelas ya Nah saya open posisi tiga layar seperti ini untuk menutupi kerugian sebelumnya ya teman-teman Yang minus 82 USD kalau misalkan ini profit semuanya Berarti kita akan plus ya kita akan profit Oke nah disini videonya akan saya percepat terlebih dahulu ya teman-teman Karena mungkin akan lama kena take profit nya Nanti saya akan teruskan kembali saat mendekati area take profit Oke teman-teman ini hampir mendekati area take profit ya Dia langsung turun longsor ya teman-teman Nah disini Dia belum sampai ke area take profit Tapi saya yakin Ketiga Open posisi ini Pasti bakal profit ya Karena ini dikit lagi mencapai take profit Nah kita tunggu sampai mencapai area take profit ya Kalau misalkan ini kena TP berarti kita akan profit ya Yang tadinya minus 82 nanti akan berbalik profit ya teman-teman Kita tunggu Ini hanya tinggal beberapa point aja ya teman-teman Kita tunggu sampai mencapai area take profit Nah inilah keuntungan kalau misalkan kita mengetahui pola ya atau pattern Ini pola yang saya pakai adalah pola descending channel ya teman-teman Pola yang akan muncul ketika trend itu menguat baik kuat naik ataupun kuat turun Kalau misalkan kuat turun berarti descending channel Kalau misalkan kuat naik berarti ascending channel ya teman-teman Nah ini pola yang saya pakai adalah descending channel di trend turun Nah ini kita masih nunggu ya masih nunggu mencapai area take profit Oke Pergerakannya nggak begitu agresif ya teman-teman Tapi yang penting pelan-pelan yang penting profit ya Nah dia udah mulai turun Nah dia udah mulai turun Oke dikit lagi Ini pasti bakal profit sih teman-teman Area supportnya juga udah pada ditembus ya Karena ini penempatan take profit saya di bawah support Nah ini udah break ya udah ke bawah area supportnya tinggal kena take profitnya dikit lagi Kita tunggu Oke nah dia udah mulai jentuh area TP ya Tapi kita masih menunggu spreadnya juga kena ya teman-teman Oke dikit lagi Dikit lagi ayo Nah seperti inilah ya teman-teman Namanya kita trading menargetkan profit yang lumayan besar ya Dari modal yang kecil Ya seperti inilah perjalanannya Jadi nggak semudah yang dibayangkan ya teman-teman Ada lossnya ada profitnya itu udah pasti ya Nah ini udah hampir kena nih Udah hampir kena area take profit Nah dikit lagi ini paling 10 poin lah 10 poin Resihnya dari spread ke area TP Nah udah mulai hijau nih Udah mulai hijau dikit lagi ya Oke Nah Oke kita udah plus 4,59 USD ya teman-teman Dengan total equity 253 USD ya teman-teman lumayan lah Hampir mendekati 500 USD dan nanti mencapai 1000 USD Dan sampai akhirnya nanti mudah-mudahan bisa mencapai 1700 USD lah sekitar 20 jutaan ya teman-teman Nah seperti inilah cara trading saya ya teman-teman Kalian bisa memanfaatkan pola yang saya jelaskan tadi Yaitu descending channel Jika di area trend turun Dan jika areanya trend naik Maka itu ascending channel Kita ikuti area breaknya Kalau misalkan belum break Berarti kita ikuti arah trendnya Seperti itu ya teman-teman Untuk menggunakan pola descending atau ascending channel Bisa kalian coba di akun demo Lalu kalian lakukan backtest terlebih dahulu Barulah kalian melakukan deposit Dan terjun ke akun real Seperti itu ya teman-teman Oke mudah-mudahan bermanfaat Dan jika videonya bermanfaat Kalian boleh share ke teman-teman trader kalian Dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe Oke saya Jin pamit Sampai jumpa di part selanjutnya 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 Sampai jumpa di part selanjutnya